Ya pemirsa itu adalah tadi pernyataan pers setelah pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga ketemu Partai Nasdem Suryapalo yang akan kita kembali bahas dengan pengamat politik yang masih tersambung di sini, Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, tadi Prabowo ini beberapa kali menekankan bahwa mengapresiasi dan ingin berterima kasih secara langsung kepada Suryapalo dan juga Partai Nasdem yang sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan juga Gibran pasca pengumuman KPU. Nah, Mas Hanta melihat seberapa penting ucapan selamat dan juga penerimaan Partai Nasdem ini kepada Prabowo? Sangat penting, karena kita tahu dalam legitimasi itu tidak hanya legitimasi secara hukum, secara konstitusi, secara hukum memang KPU sudah menyampaikan, menetapkan Presiden terpilih. Jadi itu sudah satu ranah tersendiri. Tetapi dalam bekerjanya politik, sistem berdemokrasi kita, Maria, itu diperlukan juga legitimasi politik. Salah satu unsur memperkuat legitimasi politik itu adalah pengakuan, apresiasi pengakuan. Nah, ketika Partai Nasdem yang disampaikan oleh Ketua Umumnya, yaitu player Partai Nasdem, yaitu Pak Suryapalo, mengatakan selamat sekaligus mengakui hasil pemilu, maka itu memiliki makna yang dalam strategis. Sangat penting. Memberikan, memperkuat legitimasi secara politik kepada Prabowo Gibran semakin kokoh, selain tentunya ada partai-partai yang sudah ada, tentu kalau di dalam koalisi 02 sudah. Tapi yang kedua, juga memiliki makna bahwa dua wacana yang sedang bergulir, yaitu wacana dua rute yang ditempu oleh pihak-pihak yang kalah. Yang salah satunya rute politik melalui DPR, wacana hak angkep, menurut saya semakin tidak relevan. Semakin lemah potensinya, apalagi kita tahu pengaruh Nasdem, Pak Surya, di koalisi 01 itu paling sentral. Kingmaker utama. Jadi, dengan memberikan legitimasi politik sekaligus memperkecil peluang tadi terjadinya gerakan-gerakan politik di parlement, seperti di hak angket, juga gerakan di konsesional seperti di MK Meskun, itu rana yang berbeda. Jadi, makna ini yang saya kira, Maria, memiliki penguatan, memberikan sebagai vitamin legitimasi, suplemen legitimasi kepada Prabowo Gibran, karena pengakuan langsung disampaikan oleh Pak Surya Palu. Karena itu tidak berlebihan juga, Pak Prabowo datang untuk mengucapkan terima kasih, karena yang pertama menyampaikan, kita belum mendengar dari PKB, dari PKS, atau dari PD Perjuangan. Secara resmi menguatan dan partai Nasdem adalah yang pertama, karena itu wajar. Kalau kemudian direspon juga dengan cepat oleh Pak Prabowo Subianto yang datang ke markas partai Nasdem. Jadi, ini yang saya kira memberikan semacam legitimasi, jadi nilai-nilai positif. Sisi yang lain, Maria, kita tahu ada kebutuhan Pak Prabowo, selain legitimasi politik, adalah dukungan publik kan sudah tadi, 58,58 persen. Tetapi, untuk jalannya pemerintah ke depan, itu juga memerlukan semacam stabilitas politik, dukungan di parlemen, untuk menyukseskan agenda pemerintahan baru ke depan, menyukseskan proposal kebijakan Prabowo Gibran, menunaikan janji-janji kampanyenya, dia harus dalam sistem berdemokrasi membutuhkan stabilitas politik, dukungan parlemen yang memadai. Dan, hari ini kondisinya itu belum cukup bagi Prabowo Gibran. Nah, ketika tadi saya katakan partai Nasdem bergabung, maka itu tanpa bergabung pun PKS, PD Perjuangan, dan PKB itu sudah lebih dari cukup bagi Prabowo Gibran. Sehingga memiliki nilai strategis. Keberadaan pertemuan ini memiliki makna strategis. Dia rute awal, prakondisi yang membuka jalan besar, terjadinya konsolidasi kondisi berpotensi besar di pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Di saat yang sama, ini membuat barisan oposis, potensi, belum tentu oposisi, potensi oposisi terpolarisasi dan melemah. Itu yang saya kira, ibarat kalau saya analogikan, ilustrasikan sebagai gaya fisika politik, jadi kan yang menang itu dalam kekuasaan, Maria, ada gaya sentripetal politik. Sentripetal itu kan gerakan mengusar ke dalam. Nah, pemerintahan baru itu kan menarik, menggoda, atau merayu, atau mengundang. Nah, sedang berpusar untuk menarik yang di luar ke dalam. Tetapi di saat yang sama, ada gaya sentri bugal, kalau memaham fisika politik. Sentri bugal itu gerakan mengutar ke luar. Nah, itu yang dilakukan oleh partai Nasdem, itu potensi terlepas dari 03, meskipun 01, sebenarnya sudah tidak relevan. Bicara 01, 02, 03, karena itu kan dinamika politik elektoral. Nah, dari politik elektoral, sudah harus bergeser sebenarnya pelan-pelan menjadi politik kinerja pemerintahan baru. Nah, saya ingin melihat partai Nasdem sudah mulai bergerak pada itu. Dan kemungkinan saya tidak tahu, mungkin di dalam, di pertemuan, di gambar Metro TV ini, kelihatan pertemuannya cukup hangat. Apakah ada pembicaraan tentang kemungkinan, selain secara normatif tentang duduk bersama, ketinggalan bangsa, demokrasi yang sehat, tapi mungkin saja bicara tentang formula kuansi dan komposisi kursi menteri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.